Kali lanstok hari ini dari informasi kasus mafia pengaturan skor sepak bola di mana PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono memenuhi panggilan Satgas Anti Mafia Bola Polri untuk diperiksa sebagai yang tersangka kasus perusahaan berang bukti terkait dengan dugaan pengaturan skor. Ya Joko tiba di Mapolda Metro Jaya pada Senin pagi. Joko Driono tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Dia didampingi oleh dua pengacara, pengetapan status tersangka kepada Joko Driono merupakan tindak lanjut dari sangkaian penggeledahan yang dilakukan Satgas Anti Mafia Bola. Nama Joko mulai terseret saat penyidik menemukan ada sejumlah dokumen yang sengaja dihancurkan menggunakan mesin. Dokumen yang diketahui merupakan data keuangan Persija Jakarta ditemukan penyidik saat menggeledah kantor PT Liga Indonesia. Sebelum Joko, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka perusahaan berang bukti kasus pengaturan skor sudah ditetapkan oleh Poldri. Tentunya kita sedikit miris ya dengan sepak bola Indonesia, sekarang ada empat tersangka terkait dengan kasus pengaturan skor bola Indonesia. Semoga ini tidak bertambah karena ini sesuatu yang kita sayangkan. Ya, penegakan hukum kita harapkan dapat dilakukan oleh Poldri, karena perusahaan terhadap barang bukti itu hukumannya lumayan berat. Terima kasih telah menonton!